Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman hari ini tanggal 2 Januari 2020 Awal mula kami masuk kerja di tahun 2020 Yang pertama di pagi ini kami semua tim perburuan dan tim Mas Wahid Ingin mengucapkan turut berduka cita atas korban bisa dibilang bencana alam Banjir untuk teman-teman di Jakarta khususnya di semua wilayah di Indonesia umumnya Yang terdambak banjir kami harap kalian kuat Saya yakin ini musibah dan pasti akan datang sesuatu yang lebih baik setelah ini Dan untuk teman-teman yang tidak terdampak bencana alam banjir Atau saat ini kondisinya baik saja Saya ajak untuk bersyukur Selalu bersyukur Selalu berdoa Mendoakan teman-teman lain Saudara-saudara kita yang terkena musibah Teman-teman di pagi ini banyak sekali permintaan Atau pertanyaan masuk Baik lewat email, DM dan lain-lain Mulai kemarin ya mulai saat kami masih libur itu hari Minggu Bukan Minggu ya Tagal 1 itu Karena Tagal 1 kan banjir deras-derasnya Nah itu pertanyaan banyak sekali Tapi saya tidak berdaya untuk membuat konten saat itu juga Dan langsung menayangkan Cuma tetap jeda satu hari karena nunggu timnya masuk Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah Apa bahaya mobil jika terendam banjir? Maka disini kami bagi dalam tiga hal yang paling berbahaya Yang berbahaya pertama adalah mesin Mesin ketika sudah terendam banjir Mau tidak mau tetap ada celah Walaupun pembakaran dan lain-lain itu di dalam Dilindungi sil, dilindungi segala macam Tapi tetap ada celah Karena biar bagaimanapun mesin tetap harus punya hidung Celahnya itu masuk lewat hidungnya itu Jadi sebelum filter udara itu kan ada corong depan Yang hadap depan biasanya lah itulah Hidungnya mesin kemudian udara yang masuk diolah Melalui filter Filter udara itu menyaring debu-debu kasar Baru benar-benar yang bersih itu masuk ke mesin Ketika ada celah seperti itu otomatis air akan masuk ke mesin Walaupun saat itu mesin tidak menyala Nah ketika mesin menyala Baru jalan kena air Mending langsung matiin Singkirin manggil deret atau apa-apa Jangan sampai dipaksain sampai ke ujung Takutnya nanti kalau orang bilang itu water hammer ya Mesin kita terkena hantaman air Karena air tidak bisa dikompresi oleh mesin Jadi air itu tidak bisa diubah Menjadi apapun oleh mesin Sehingga air tetap akan menjadi air Tidak bisa menjadi udara karbon dioksiden dan lainnya Dan akan membengkokkan Bahaya yang paling berat adalah Seker itu kan Seker dan ringnya itu kan Terkena letupan Api dari busi kemudian Bercampur udara dan bercampur bahan bakar Maka dia ketika ada empat misalnya Dia akan bergerak bergantian Bergerak bergantian Sehingga dihubungkan dengan Sebuah as Begitu Sederhananya itulah yang menggerakkan roda kita Nah ketika salah satu atau salah dua itu terkena Masukan air dan Dan tidak bisa dipecah Atau tidak bisa dikompresi oleh mesin Maka yang terjadi adalah Dia akan terhantam Dan Seker dan lainnya akan bengkok Itu yang paling parah Walaupun Dalam keadaan diam pun Tidak luput dari Kendala itu Maka cara yang pertama adalah Ketika Katakan Katakan masih di Masih di karpot kita Dan kemudian kerendam setengah bodi Biarin sampai surut Sudah biarin dulu disitu Kemudian Kalau sudah reda Baru kalian Telepon Dereh atau apapun Nanti akan kita jawab Di solusi Yang kedua adalah Di interior Interior ini yang paling berat Karena biar bagaimanapun Walaupun sudah Ada Karet Sil Di pintu Dan di semuanya Tapi saya yakin ketika posisi mobil Misalnya mobil disini Dan Banjirnya itu sudah Sampai jendela Pasti masuk Tidak mungkin tidak Kemudian Efek yang ketiga adalah Kelistrikan ini yang paling parah Apa yang akan terjadi Yang akan terjadi adalah Kalau soal interior dan mesin Katakan mungkin butuh waktu Sebulan dua bulan Kalau bengkel tidak antri Akan clear Saya bisa mengembalikan Kedalam keadaan normal Untuk interior Mesin gampang Tapi interior juga butuh Treatment yang agak berat Karena itu Pekerjaannya nyelempit Nyelempit sekali Tapi itu bisa diselesaikan Tetapi kalau Kelistrikan Atau wiring Yang saya masuk disini adalah Kabel Kabel itu kan Ada celah-celah kosong Yang bisa dimasukin oleh air Air akan berserang disitu Dan lama-kelamaan Akan menjadi kerak Kalau kalian pernah lihat Aki yang Kutub-kutubnya itu Suka ada putih-putihnya Yang saya khawatirkan Akan muncul seperti itu Dan nanti Efek paling buruknya adalah Korsleting Yang saya takutkan itu Cuma Semoga tidak Dan ada solusinya Masuk ke menu berikutnya adalah Solusi teman-teman Nah solusi yang pertama Dari mesin tadi Sempat saya singgung Sebentar Jangan langsung start Ini ketika posisi dalam Keadaan Berhenti Atau kena banjir Di carport Di garasi kalian Jangan langsung start Udah Tunggu dulu sampai air Tuntas Kemudian Panggil Derek Atau Kalau manual Netralkan Tarik Derek sendiri Ke bengkel terdekat Atau Telepon bengkelnya Minta tolong diurus Memang akan keluar Uang Tapi mau gak mau Ini musibah yang sedang Menimpa kita Derek ke bengkel Biar nanti Bengkel yang akan Menyelesaikannya Cuma ya Kalian tinggal Lunggu tagihannya aja sih Jadi itu yang Yang kadang saya sendiri miris Ya namanya musibah teman-teman Saya tidak bisa berkata banyak Cuma Hanya itu solusi yang bisa saya hadirkan Kalau tidak Air tidak masuk Itu aman Begitu kering semuanya Bisa langsung di start Kita bawa Cuma kalau air sampai masuk Melewati Saringan udara tadi Melewati sil di filter oli Melewati di celah-celah apapun Jangan sampai nyala Itu nanti Kalau sampai nyala Yang harusnya mobil Tidak kenapa-napa Cuma butuh dibongkar Atasnya mungkin Dibersih-bersihkan saja Bisa jadi kalau Sampai kemasukan air Dan oli Itu bercampur dengan air Yang terjadi nanti Akan rusak segalanya Malah Malah jadinya seperti Yang saya ceritakan tadi Yang saling menghantam Karena sekali lagi Air tidak bisa diolah Kemudian yang kedua Interior Sebenarnya saya bisa bilang Gampang Itu karena Bisa di salon Full treatment Yang interiornya Caranya gimana Caranya Tinggal dicopoti Semua jognya Karpetnya Katakan Dicuci Turun Plafon juga Dicuci turun Semuanya dicopot Sampai tinggal Tulang belulangnya saja Trim pintu Kemudian Trim pilarnya Semua dicopot Dashboard Bersih sih Tinggal di dalam itu kaleng Nah Itu dibersihin juga kalengnya Supaya apa? Supaya nanti gak karat Salon udah sangat paham Tentang hal itu Copot semuanya Dikeringin Di hair dryer Dilap Dipel Pokoknya kering Tapi memang tidak bisa Instant Tetap nunggu Mungkin seminggu Dua minggu Satu mobil Karena apalagi Di cuaca yang tidak Begitu panas Harusnya kalau panas Akan sangat membantu Dan itu insya Allah Akan menghilangkan Bau apeknya Karena kalau apek itu Bisanya lembab kan Lembab mungkin Orang ke masuk Misal anak kita minum Kemudian botolnya Tumpah aja Bisa jadi itu Biang lembab Bau apek Apalagi ini sampai Kemasukan air Air kotor lagi ya kan Kemudian kalau sudah Baru dipasang Cuma ya Tidak bisa cepat Mesti sabar Sebenarnya Itu mudah Solusinya sudah Tergambar lah Tapi memang butuh Waktu saja Kemudian yang ketiga Kelistrikan Sudah sedikit Saya sampaikan tadi Ini yang paling Rawan Karena air Sekali lagi Bisa masuk ke Sela-sela kabel Dan kita Tidak bisa Mengeringkan Atau mengusir air Di sela-sela kabel Gimana Mau ditiup Mau dijemur Kan tetap Tidak bisa tuntas Karena kabel Begitu kecil Dan begitu panjang Dan begitu banyak Solusinya sebenarnya Ada Tapi ganti Wiring set Ganti Ada kok Di penkel resmi Saya jamin Ada kalau mobil Saya pernah Ngupain mobil Yang agak tua Itu Rencana mau Ganti wiring set Karena Ada yang harusnya Bocor Aki normal Tapi begitu Semingguan dipakai Tidak bisa di starter Nah itu kan Ciri-ciri wiring Bocor ya Artinya ada Arus pendek Tapi tidak begitu Terasa Jadi tidak Tidak sampai error Tapi Tapi itu Setrumnya Hilang Bocor Tidak Nyimpen Akinya Kesedot Terus Berarti kan Ada yang nempel Cuma Saya tidak tahu List harganya Per mobil Yang jelas Pasti akan memakan Uang Saya paling takut Adalah Corsleting Itu saja Saya paling takut Karena ketika Ada kerak Itu kan Biasanya sudah Dipisah sih Memang Tapi lama-kelemahan Kabel akan panas Dan lain-lain Cuma itu Sekali lagi Akan masuk Akan Efeknya Kalau mobil Sudah Usianya mungkin Sudah agak tua Misalnya di atas 10 tahun 15 tahun Itu baru Baru Kerasa lah Kemudian Efek lain Mobil akan Lebih mudah Berkarat Saya kemarin Ingat betul Lihat sebuah Jazz warna putih Itu Mobil karatan Parah Dari luar pun Kelihatan Lupa Terparkir Dimana Begitu Kalau kalian Kalau kalian pernah Melihat Hal yang Seperti itu Itu Bekas banjir Tapi Tidak Ditreatment Dengan Benar Terutama Di bagian-bagian Yang susah Dijangkau Saat Dibersihkan Makanya Salon Full Treatment Itu kita Bersihin Semua Supaya Air-air kotor Tadi Bisa Diusir Triknya Seperti itu Sebenarnya Nah Ini yang Paling Banyak Juga Pertanyaan Harga Jual Sudah Pasti Akan Turun Atau Bahkan Tidak Laku Kalau Treatment Kalian Pasca Banjir Tidak Beres Atau Tidak Tuntas Di Treatment Setuntas Apapun Mungkin Akan Ketahuan Juga Sebenarnya Seperti Yang Saya Ceritakan Di Videonya Seva Mungkin Bisa Diklik Kiri Disini Tetapi Harusnya Kalau Kita Beneran Treatment Bagus Di Profesional Jangan Ditergesa Gesa Bahkan Jangan Ditawar Jika Perlu Insyaallah Mobil Akan Kembali 100% Normal Yang Bener Bener Tidak Bisa Kembali Ke 100% Normal Itu Yang Bekestabra Terutama Kalau Sudah Kena Tulangan Kalau Cuma Kena Grill Bumper Radiator Kondensor Dan Lain Itu Malah Bisa Kembali 100% Kalau Kena Tulangan Itu Kan Rawan Rawan Ada Menceng Itu Tidak Simetris Lagi Itu Teman Teman Beberapa Hal Tentang Mobil Bekas Banjir Yang Bisa Kita Bikin Maaf Hanya Seperti Ini Saja Tidak Bisa Menunjukkan Visual Yang Banyak Karena Alhamdulillah Seperti Yang Kita Tau Kondisi Di Semarang Aman Lancar Terkendali Kami Berharap Juga Di Semarang Akan Tetap Seperti Ini Dan Di Jakarta Semoga Segera Ketemu Solusi Yang Permanen Karena Ini Tiap Tahun Terjadi Saya Tau Penyebabnya Apa Cuma Mari Kita Doakan Jajaran Yang Berwenang Pemerintah Atau Segalanya Yang Berkaitan Dengan Solusi Konkret Permanen Bisa Segera Bertindak Dan Menyelesakannya Dengan Baik Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh